Man-teman, anak-anak aku udah besar-besar sekali, I cannot believe it, men-teman, the time goes so fast. Dan yang dua, bahkan udah tidak tinggal sama aku lagi, seperti kalian tahu, mereka memilih untuk explore Romania dan cari pengalaman lah di Romania. Banyak sekali di antara kalian yang berkomen, sayang banget ya, kenapa sih kok malah dia sekarang ngurus ayahnya, bukan ngurus ibunya, kok ninggalin ibunya, bla 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 bla. No, man-teman, mereka pergi ke Romania, pertama-tama, tidak tinggal sama ayahnya. Kedua, mereka bukan mengurus ayahnya, tapi mereka lebih ke-explore, lebih ke-pingin cari pengalaman. So, it's just different mindset, ya, beda pendapat, beda penglihatan aku dan kalian yang komen seperti itu. Aku nggak mau berpikiran atau berekspektasi bahwa anak-anak aku tidak boleh meninggalkan aku, mereka harus mengurus aku. No, I don't have that feeling. And therefore, I'm okay and I'm happy, men-teman. Bukan berarti aku tidak kangen, bukan berarti aku tidak sedih ketika mereka pergi. Of course, aku kangen, ada nangisnya, ada kehilangannya. But, you know, I'm living my life in this season. Anyway, itu nanti aku akan bahas mungkin di separate video, karena di video hari ini aku mau membahas sesuatu tentang becoming her. Nah, jadi apa itu becoming her? Istilah ini ya, aku ada catatan di sini, aku mau baca aja buat kalian, karena aku udah tulis-tulis. So, becoming her adalah perjalanan transformasi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi, tentang perkembangan, kita mau berkembang, berubah, menuju seseorang yang lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia. Pokoknya terbaik aja, versi yang terbaik apapun itu. Dan tentunya, becoming her itu setiap orang beda-beda, versi terbaik satu orang akan berbeda dari versi terbaik orang lain. Karena setiap orang kan ada hidup masing-masing, dan aku selalu share ya, season, season in life, alias musim. Setiap orang ada musimnya beda-beda. Jadi, kalau kalian lagi musim single, atau musim baru menikah, musim baru punya anak, you know, anak kecil-kecil, anak sudah besar, atau lagi meniti karir. So, that is your season. Nah, kalau aku season-nya, kalian tahu sendiri, aku sekarang seorang ibu, yang anaknya sudah besar-besar, dan yang dua malah tidak tinggal sama aku. Jadi, what is the next season for me? It's time for me to become this woman. Becoming her. Kalian pernah dengar gak istilah-istilah, kayak becoming her, atau becoming this woman, becoming this girl, gitu. Aku tuh beberapa bulan terakhir, mungkin dua bulan terakhir ini, aku lihat video-video berseliwuran di sosial media tentang becoming her. Dan aku pikir aku mau bikin video tentang itu. Karena, you know, it's the perfect time for me to become her. Karena hidup ini ada, you know, berbagai season atau musim, dan kalau bisa kita selalu mencoba untuk embracing atau menikmati, you know, menjalani hidup dalam season tersebut. Lebih baik kalau kita fokus di season kita sendiri untuk menjadikan yang terbaik di season ini. Biarpun berat, biarpun bagaimana, tapi tetap mendingan dijalani dan dinikmati. Dan kalau ada cobaan itu adalah bagian dari season ini. Daripada kita selalu mikir, oh kalau lagi single pengen punya pasangan. Pas punya pasangan gak happy juga karena pengennya ini, pengen pasangannya kayak si ini, pengen tinggal di luar negeri. Kalau udah di luar negeri, oh aku gak happy, aku pengen balik ke Indonesia karena di Indonesia lebih enak. So, you just never happy, teman-teman. The best thing to do in any moment in life, kita harus berusaha sebisa mungkin mencoba untuk menikmati. Dan juga kalau pun ada cobaan, menerima bahwa ini adalah bagian dari season ini. Contoh, kalau kita baru punya anak, terus anak masih kecil-kecil. Pokoknya ripuh hidup ini, pengennya anak cepat besar. No, teman-teman. This is your season. Enjoy this season. Karena anak-anak gede cepat ya. Cepat, gede, gede, cepat, cepat, gede. I always try my best ya. Of course aku tidak sempurna, tapi aku selalu mencoba berusaha untuk menikmati every season in my life. Waktu aku single, wah aku happy-happy, you know, being single. I never really like, oh aku desperat banget, pengen cepat menikah. No. Dan alhamdulillah sih aku, ya bisa dibilang, nggak telat menikah juga. Karena I'm okay being single and I want to get married, but I was never desperat. Gitu loh, bantuan ya. Tidak kayak, uh. Terus setelah menikah juga, aku kayak mencoba untuk menikmati masa-masa pernikahan. Terus waktu aku punya anak, aku mencoba menikmati masa-masa motherhood aku, alias punya anak ya, masa-masa punya anak. Dan kenapa salah satu diantaranya adalah aku tidak kerja lagi, pokoknya berusaha gitu, biarpun waktu itu berat ya, untuk meninggalkan pekerjaan. Tapi karena keinginan yang kuat juga untuk dedikasi waktu aku untuk anak-anak, karena aku pengen menjadi fully motherhood ya, fully kayak stay at home mom, mengurus anak-anak. Alhamdulillah gitu, dengan bantuan Tuhan yang maha kuasa, akhirnya semua itu terjadi. No judgment buat ibu-ibu yang bekerja. Everybody has different need, different priority, different everything ya. Kebayang kalau misalnya aku dulu lagi anak-anak kecil, aku nggak, oh kayak kecapean, complaining, pengen anak cepat besar. Sekarang anak udah besar ninggalin. Oh anak-anak udah besar malah ninggalin aku, sedih lagi. Jadi, jadinya hidup aku sedih terus dong kalau gitu. Aku nggak mau. Jadi, aku selalu berusaha untuk menikmati apa yang ada depan aku, dan memaksimalkan apa yang bisa aku lakukan dalam season ini, dalam era ini, dalam masa ini. Ketika anak kecil, ketika anak lagi teenager, ketika anak sekarang pergi. What can I do? Ya, balik lagi ke Becoming Her ini. Kali ini aku mau sharing sama kalian tentang Becoming Her ini, dan aku mau bikin video series, kayak apa aja yang akan aku lakukan dalam transisi kehidupan aku yang sekarang ini. Oh my God, sekarang ini kehidupan aku kayak apa? Anyway, aku mau dokumentasikan dan sharing di sini. Kalau kalian mau tahu, mau menjadi part of my journey on Becoming Her, pokoknya keep on watching, dan jangan lupa di-like videonya, dan juga silahkan komen-komen, sharing-sharing di bawah. Aku pengen menjadikan her-nya aku ini seseorang yang fit. Seorang yang fit, yang healthy, yang aktif, yang organized, yang rumahnya itu nggak berantakan, yang aku pengen lebih ke, ya dibilang minimalis-minimalis banget. Enggak, karena aku kayak, I don't know how to do minimalis, like super minimalis yang punya jaket 2, sepatu 2, kaos 5, gitu-gitu, I don't know. Tapi at the same time, aku nggak mau punya banyak barang. And yes, men-temen, at the moment, barang-barang aku tuh banyak. Rumah aku penuh dengan barang. Kalian bisa lihat di belakang aku ini super nice and rapi, you know. But di belakang aku itu barang-barang banyak loh, men-temen. I don't know what, so I'm gonna tackle that di lemari banyak. Dan baju aku juga sepertinya banyak. Jadi, men-temen, dalam journey Becoming Her ini, aku mau mulai dari decluttering. Kalian pernah lihat nggak movie Limitless? Itu, di situ ya, orang itu kan pengen berubah menjadi baik gitu ya. Pengen sukses. Yang pertama dia lakukan, bukan investasi, bukan beli barang, bukan beli hal-hal baru atau apapun. Justru yang pertama dia lakukan adalah bebersih, bebenah ya. Buang-buangin semua, benahin. Karena itu kayak foundation, dasarnya menurut aku ya. Jadi, aku sendiri mau melakukan hal seperti itu. Step number one untuk Becoming Her ini, the best version of myself in this era, aku pengen bebenah dulu. Jadi, pengen merapihkan rumah as if I'm going to move somewhere gitu loh, teman-teman. Aku pengen kayak memikirkan bahwa kalau aku pindah rumah, apa yang akan aku bawa gitu loh. Aku pengen hanya punya barang-barang yang aku butuhkan, yang aku suka, bukan yang perintilan-perintilan gitu loh. Kalau kata Marie Kondo, yang sparks joy. So, teman-teman, ikutin terus journey aku seperti itu. Nanti di separate video aku akan mulai dengan decluttering. Habis itu, aku juga pengen fokus ke badan aku, pengen lebih sehat. Pokoknya, aku pengen transformation. Bener-bener transformation. Her-nya aku ini, aku pengen seseorang yang, ah, pokoknya extraordinary woman. Karena, I don't know, I'm so happy, teman-teman. Dan aku juga happy karena anak-anak di Romania baik-baik aja, video call tiap hari. So, you know, nothing to worry about, life is good. Dan, I just want to really focus on my life to become, you know, the best version of me. Karena aku tahu, kalau kita fokus ke diri kita untuk menjadi yang terbaik, maka dunia kita akan menjadi baik juga. Membaik gitu loh. Apapun itu, dari hal ini, hal itu, dan lain sebagainya. So, langkah pertama adalah decluttering untuk barang-barang di rumah, tapi mulai dari barang pribadi aku, which is baju-baju aku dulu. Jadi, aku mau dari baju, sepatu, tas, makeup, dan lain sebagainya, nanti baru aku ke yang lain, you know, barang-barang orang lain, kayak Mas Dan, si Timmy, barang-barang dapur, living room, semuanya. Pokoknya, aku akan tackle. So, stay tuned for that, teman-teman, oke? Terus, aku juga pengen fokus ke kesehatan aku, lebih fokus lagi. Karena, biarpun, you know, cara makan aku, I'm quite happy at the moment dengan the way I eat. Nggak terlalu yang sembarangan banget, tapi ya, masih bisa diperbaiki juga. Tapi, olahraga yang aku, I'm not happy with the way I exercise. Karena, aku kurang banget dalam berolahraga, men-teman. Biarpun, kalian suka lihat, kadang-kadang kan aku ke gym, itu karena aku ikut sama Mas Dan, dan aku menggunakan gas pass-nya Mas Dan, karena dia bilang, kenapa nggak ikut member dari Januari itu. Aku pikir, ah, nggak, belum mau. Ya, karena lazy, men-teman, lazy ini. Aku pikir, aku jalan kaki aja, aku olahraga di rumah aja, tapi juga jarang, men-teman. Padahal dulu itu aku mungkin lebih rajin daripada sekarang. Dan, seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, you know, men-teman, secara biologis pun, memang semuanya itu berkurang. Jadi, harus lebih banyak dilatih, malah bukan harus dikurangi, malah harus lebih di, you know, bukan diperbanyak dalam arti, wah, harus sekarang jadi ngangkat ini, ngangkat itu, bukan. Frekuensinya lebih banyak, gitu loh, daripada ketika kita muda. Kalau lagi muda kan aku, wah, lari sana, lari sini, kerja, ini, dan itu. Sekarang aku less and less activity, men-teman. Banyak kan duduk, ngedit, pergi sebentar, duduk, gitu loh. Jadi, aku harus consciously, secara sadar, you know, aku harus membuat diri aku ini moving, ya, harus bergerak, harus berolahraga. Dan, aku selalu sharing sama klien-klien aku tentang balance antara movement and stillness, gitu loh. physically, mentally, semua itu harus balance, ya. Kalau kita kebanyakan olahraga, tapi tanpa istirahat juga kan nggak bagus buat tubuh kita. Jadi, semua balance, men-teman, antara berolahraga dan juga beristirahat, you know, tidur, antara physical dan mental, spiritual, dan lain sebagainya. So, men-teman, I'm super excited to go into this journey untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Becoming her, men-teman. Ini her-nya aku, aku udah terbayang bahwa her-nya aku ini seseorang yang super produktif, disiplin, makan yang sehat, olahraga. Jadi, aku juga udah bilang ke Mas Dan, aku bilang, yes, aku mau ikutan membership gym. Tapi, nanti, jadi satu-satu ya, teman-teman. Jadi, pertama-tama, sekarang ini aku mau fokus ke decluttering dulu. Mungkin, you know, makan waktu, I don't know, satu minggu atau dua minggu. Habis itu, baru aku mau nge-gym. Tapi, Mas Dan udah bilang, kalau kamu sign up untuk member, jangan nunggu aku, gitu loh. Jangan terlalu ketergantungan, kata dia. Biasanya kan aku, ah, kalau sama Mas Dan, baru aku pergi, gitu loh. Tapi, kata dia, kamu sanggup nggak? Maksudnya, pergi sendiri. Aku tuh males, karena harus naik bus, teman-teman. Dan bus-nya itu bukan di sini. Ini depan rumah aku tuh ada bus topan, tapi untuk pergi ke gym itu, aku harus jalan dulu, baru naik bus, gitu. Dan itu aku males. Tapi sekarang nggak, no males-malesan. Karena versi aku yang ini, her-nya aku ini, yang akan aku create ini, adalah the best version of me, yang dia itu lebih rajin, nggak yang males-malesan, jalan kaki cuma berapa meter untuk ke bus stop, juga dia sanggup, gitu loh. So, ya, aku harus embody the new me ini. I'm super excited. Apalagi, teman-teman, yang harus aku lakukan untuk becoming her ini. Jadi, pertama-tama ya, di cluttering itu, aku pengen lebih minimal, terus kedua, lebih sehat, ya, makanan dan olahraga. Terus juga aku pengen lebih melatih diri aku untuk melakukan hal-hal yang di luar zona nyaman, ya. Doing something uncomfortable from time to time. Kayak sosialisasi lagi, lebih ke networking, kalau ada event-event. Dulu kan aku suka tuh pergi ke seminar, kayak gitu. Mungkin aku mau lihat-lihat, mau pergi ke seminar, kalau ada book signing, atau apa. Mungkin aku mau learning new things, new hobby. I don't know, teman-teman. Oh, satu lagi, tentang me time. Ada juga ini istilahnya, romanticizing life, teman-teman. Kalian tahu gak itu? Jadi, romanticizing life itu kayak, really enjoying life, yang kita lihat mungkin di social media, atau kita lihat artis-artis, atau film-film, kayak gitu, yang kita kayak romanticize. Oh my God, itu kayaknya enak banget sih hidup, kayak gitu-gitu. Aku mau ah hidup seperti itu, kayaknya enak, tapi dalam versi aku, gitu. Dengan semua kebisaan aku, kesanggupan aku, whatever I can afford, whatever I can do, kayak gitu. But yeah, anyway, teman-teman, jadi itu dulu sih, buat video ini. Stay tune buat video-video berikutnya. Pokoknya ikutin terus, aku akan bikin video series, seperti aku bilang tadi. Let me know, kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, dan juga ya, gitu aja dulu, buat hari ini. And I will see you in the next video. Dadaa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax